kafir Quraish itu punya ide yang brilliant mengatakan kepada Nabi Muhammad udah deh, daripada ribut aja setelah kita kompromi hari ini kami sholat pasti kamu ya Muhammad besok kamu menyembah berhala seperti cara kita jadi kita luput ya gak usah ribut maka turunlah kalau kamu mau masuk Islam maksudnya secara kafah artinya apa, bukan sinkretif bukan mencampur-adukan agama bukan hari Jumat ke masjid terus hari Minggu ke gereja itu bukan toleran nah kita ingin menjaga kembali tapi tetap menghadapi karena itu secara akidah tidak ada yang perlu dipersoalkan kembali karena posisi Al-Quran sudah jelas seperti saya katakan hampir saja lagi pecah karena ada dakwah Tuhan punya anak jadi kita posisi kita jelas bahwa kita tidak menganggap bahwa Yesus itu sebagai anak Tuhan bahkan surat dan surat surat teriak kafir kepada orang-orang yang memang sudah kafir. Di hadis katakan, tidak boleh kita memanggil dengan panggilan yang buruk. Misalnya ada orang pincah, kita bilang, eh pincah. Eh buta. Tidak boleh. Tapi itu kan fakta. Fakta bahwa memang dia pincah. Dia betul. Tidak perlu memperjelas hal-hal yang sudah jelas. Ada etika di sana. Ada etika berbesarakan. Kenapa? Karena mereka itu kafir menurut Islam. Islam pun kafir menurut mereka. Jadi kalau kita kafir-kafiran. Saling kafir-kafirkan. Maka akan terjadi keributan. Nah ini jadi persoalan. Maka M.H. Ainu Najib. Caknun. Istri yang cantik itu. Itu pernah mengatakan bahwa agama itu ya. Seperti punya istri. Jadi maksudnya silahkan katakan. Istri anda paling cantik. Servisnya paling sempurna. Nah gitu kan. Terus masakannya paling enak. Silahkan. Tapi jangan bilang istri orang lain jelek. Meskipun fakta. Kenapa? Pasti barata Yuda. Begitu. Jadi silahkan nikmati. Kalau anda merasa istri anda yang paling cantik. Silahkan nikmati sendiri. Memangnya kalau anda terlihat. Oh istri gue paling cantik. Terus orang lain menikmati boleh. Boleh. Jadi. Begitu juga dengan agama. Silahkan mengatakan bahwa agama kita ini yang paling baik. Paling sempurna. Paling top. Dan akan masuk surga. Gitu sih. Hidmat dina indah bagi Islam. Yang di sisi Allah itu yang paling penting agama. Silahkan. Silahkan. Tapi etika bermasyarakat. Jangan dibilang. Agar orang-orang itu jelek. Akhirnya meraka. Kamu akan dipanggang sampai gosong. Yang diberakan. Sebagian. Gitu. Nah ada etika bermasyarakat. Nah saya melihat bahwa. Ini seringkali menjadi buru. Antara kita memanggap akidah. Dengan kita bermasyarakat. Antara kita menjaga hubungan dengan Allah. Habibullah. Dengan Habibullah. Terlebih-lebih. Kita tinggal di negeri. Yang kebetulan sekarang kita ini minoritas. Berbeda. Ketika kita dilanahir. Ketika kita mayoritas. Kita bisa petang-petang. Nah kan begitu kan. Itu pun tidak benar. Mentang-mentang mayoritas. Dan petang-petang juga tidak benar. Justru. Yang mayoritas harus mengayomi. Yang minoritas. Yang berkuasa harus mengayomi. Yang tidak punya kekuasaan. Yang naik ulta. Dia harus menghormati yang jalan kaki. Untuk terbalik. Kalau kita sekarang. Kita harus. Kita baik mau jalan kaki kita. Di tanah air. Mau bawa mobil. Kita harus menghormati yang naik motor. Kalau tidak. Kita kena motorist attack. Jadi. Terrorist attack itu. Itu. Buat orang Indonesia. Tidak lagi menakutkan. Tapi motorist attack. Nah itu. Dan itu bisa terjadi setiap saat. Motorist attack. Nah. Ketika ini yang kita tetangkan. Ketika pemasaran. Tidak lagi menakutkan. Kenapa. Salah satunya yang menjadi. Pensoalan besar. Adalah ketika tinggal di Australia ini. Misalnya. Kita lihat. Kemana-mana. Ada tulisan Merry Christmas. Nah. Ininya. Kita ke. Kita ke bank. Atau kita beranjat. Setelah itu. Akan orang mengatakan. Merry Christmas. Itu otomatis. keluar, karena ini memang bulannya, dia gak tau, ini bukan cuma bulan Merry Christmas, ini bulan Maulid jadi bulan ini memang hebat bulan ini bulan Maulid terus juga Christmas dan Augustur nah kemudian menjadi pertanyaan, ini bagaimana mengucapkan selamat 6 kali apakah ini masuk ke dalam bab akidah atau ini masuk ke dalam bab mu'amalah ini para ulama berdebat jadi ada ulama yang mengatakan ini masuk ke dalam bab mu'amalah, ini gak bermaksud sama dengan mengatakan kepada Gus Mosit, selamat ulang tahun Gus kita tidak tahu apakah memang beliau ini orang Jepang atau orang Jepang beliau ini usianya berapa bapaknya siapa bapaknya siapa, ibunya siapa anak angkat kah anak angkat akibat tubuhan gelap kan maksudnya lampunya dimantikan dan kita tahu Gus Mosit sedang bergembira pulang tahun kita sesama teman kita katakan mau pulang tahun ya happy birthday jadi itu bukan sebuah bentuk pengakuan siapa itu sebenarnya Gus Mosit apakah dia anak haram anak halal anak hubungan gelap apakah hubungan terang begitu kita gak mulai yang jelas dia sedang berbahaya senang begitu juga selamat pernikahan kita tidak peduli apakah ini menikahnya pertama kali dua kali tiga kali empat kali nikahnya dulu itu kena ketangkap hansi terpaksa ditinggalkan ataukah nikahnya itu dijodohin begitu kok Pak Adek kena ketangkap atau apa kita tidak mau tahu pokoknya Pak Adek sedang berbahagia penikahan anniversary kita mengatakan happy anniversary jadi ini semua masuk dalam buat mu'amalah integrasi sosial apalagi menurut sebagai kurang ada ayat kurang yang mengisarkan itu yaitu di surat Mareyam sendiri wassalamu alayyaumawulit kesejahteraan semoga dilimpahkan kepada aku pada hari aku dilahirkan kata Nabi Isa jadi Nabi Isa itu mengatakan waktu aku dilahirkan pada aku meninggal pada aku di bagian kembali semoga kesejahteraan dilimpahkan kepada aku jadi ini ini isarat bahwa ada yang spesial di kelahiran Nabi Isa karena Nabi Isa saja mengatakan selama selama untuk lahirannya kenapa kita tidak nah ini argumentasi terus ada yang mengatakan tapi itu 25 Desember bukan hari lahirnya Nabi Isa tidak mungkin karena itu karena menceritakan itu lahirnya kan di kandang apa kalau kambing ya domba domba ya sehingga jadi pengembala-pengembala dan itu juga musim dingin tidak mungkin jadi tidak mungkin dan Fati kan tahu bukan Fati kan tidak tahu Fati kan tahu Paus Benek itu pun mengatakan bahwa memang tanggal 25 Desember itu bukan kelahiran ini semua atas dasar kesepakatan bersama jadi waktu dulu itu orang-orang pesan sepakat daripada berbeban terbuat ribut sepakat lah dan ini sangat berbau Eropa karena itu seperti yang saya bilang tadi saya tidak tahu betul kan memang akta kelahiran yang Bustu Masin lahirnya tanggal 25 Desember atau enggak gitu kan jalan-jalan salah catat dulu di administrasinya atau zaman dulu tahunya itu lahirnya itu waktu gunung ganung menentus nah gitu kan tapi yang jelas beliau berbahagia pada hal itu ya kita itu senang dan kalau kita mau jujur 12 Robiul Awal yang disebut-sebut sebagai hari lahir makhluk masalah itu juga diperhatikan itu melalui para kelama habisnya mengatakan hari Senin tapi betul katanggal 12 nah ini jadi masalah tidak semua para kelama sepakat tanggal 12 Robiul Awal sebagaimana juga tidak semua sepakat agar dan Kristen 25 Desember kalau ortodoks 7 Januari jauh banget 7 Januari sama 25 Desember jadi kalau kita tuh lebaran hanya beda sehari dua hari kecil gitu aja mas hari ini orang Kristen itu panjang 20 Desember sampai 7 Januari mereka aman-aman aja malah pengen malah pengen mulut Julai di Australia ada yang bulan Juli kebaran apa Christmas Christmas in July kenapa? karena pengen pas musim dingin white Christmas pas ada salju gitu kan nah saya pernah itu pakai sekarang ada ini aplikasi waktu Nabi Muhammad lahir itu kalau kita konfresi hari itu ya betul tidak 12 Robiul Awal itu tahun 570 atau 571 itu hari Ternyata 3 masih tahun 57 itu pun tidak bisa 1-6 juta terima karena jaman dulu itu pakai alpian sementara kalkulator ini dia pakai hisap tapi maksud saya kalau kita sibuk akhirnya mempersoalkan betulkah tanggal 25 itu di Sekember itu hari Yesus 12 Robiul Awal juga seperti itu persoalannya nah sejumlah terlalu besar sejak dulu membolehah mengucapkan Selamat Natal misalnya zaman dulu yang sudah meninggal itu Seh Mustafa Ahmad Azarko ini gurunya Seh Yusuf Kordowi di Hair Seh Mustafa Ahmad Azarko ini penulis kitab Fiki Fisal Bihir Jadi juga penulis Taksir tapi Taksir tidak selesai dia belum meninggal Seh Yusuf Kordowi juga mengatakan untuk mereka yang tinggal di negeri non-muslim minorita dibolehkan untuk menjaga hubungan baik Seh Ali Jum'ah ini matang di Mesir juga mengatakan bahkan kalau menang Mesir Al-Azad itu tiap tahun itu menjaga salah satu tata Habib Umar bin Hafiz ini guru mulia dari Talib yang sering datang ke Australia dari Indonesia dia belum mengatakan seperti itu di Indonesia Pak Kure Sihab sudah lama mengatakan tidak masalah Pak Profesor Kehiji Ali Yafi mantan ketua umum MUI wakil tidak mengakui Yesus sebagai anak Tuhan dan masalah tata itu tapi yang ulama lain yang mengatakan tidak boleh juga banyak kenapa? karena ikhtiar hati-hati jangan sampai itu bentuk pengakuan terhadap Yesus Tuhan karena itu mereka khawatir tergelincir keimanan kita bahkan kalau dalam di Meksos itu dikatakan nanti bisa auto-murtan tanpa sadar tiba-tiba menjadi murta karena itu banyak khawatir untuk mengucapkan selamat datang nah itu semua perdebatan yang tentu saja kita serahkan kepada masing-masing panggung pada tibu-ibu apakah mau masukkan dalam muamalah para ulamanya ada mengatakan ini masuknya ke Bapak Tidak para ulamanya juga ada dari Muleyim Tainiyah Syeku Saimin itu semua mengatakan tidak boleh kembali lagi sekarang bagaimana dalam konteks masyarakat di Australia masyarakat di Australia umumnya tidak menganggap Natal ini perat persoan agama ini seperti mungkin pulang kampung lebaran kultural ini hanya masalah budaya bahkan kebanyakan yang ikut merayakan Christmas atau mengatakan Merry Christmas itu tidak pernah ke gereja gitu jadi ini sudah menjadi pendaya semata buat sebagai besar masyarakat di Australia bahkan dialog saya dengan beberapa pendayaan mereka punya concern yang sama dengan saya ketika gulatrol padang dan hidup di dimana masyarakat berlomba-lomba untuk membeli baju baru sarun baru peci baru mau kenal baru ibu-ibu sajadah baru tapi suaminya tidak baru saya punya concern yang sama bahwa ini menjadi konsumalisme dan materialisme nilai agamanya menjadi terkikis justru di saat kita harus berpuasa dan anggaran belanja turun justru malah ramadul menjelang pengembaraan itu anggaran belanja naik semua sama pendeta disini juga menatakan nilai spirit christmas menjadi hilang ketika sudah diisi dengan boxing day bahkan yang lucu teriak-teriak haram mengecahkan selamat natal tapi begitu boxing day paling tepat bahkan dia foto selfie di facebook dengan sakranjang padahal itu terima sebagai merayakan jadi buat yang teman-teman mengecahkan selamat natal jangan jangan mau kalau dikasih diskon kalau dikasih diskon natal 50% off jangan mau katakan saya tidak merayakan christmas nah itu fatwa dari al-murqa orang orang ada di mana mana itu bukan wajah Yesus yang ada itu wajah Santa Ini sebetulnya Peraikahan lain siapa sih Wajah Yesusnya Yang ada itu Wajah Yesus Santa Claus yang cabi seperti saya Lucu dan gendut Lucu dan mengemaskan Itu sih waktu kurus saya Luku dan mengemaskan Lucu dan mengemaskan Nah ini semua Terjadi proses desakralisasi Jadi orang-orang Misinya kan sepulet Mereka gak mau terlalu religius Karena itu yang merayakan Christmas itu tidak perlu Harus orang religius Hari ini saya baca tweetnya Roky Genung Kali bersama Tui Mengenang Gustur Dia ketemu Gustur Gustur mengatakan selamat natal Roky Tapi saya gak religius Kata Gustur Saya juga asal ngomong aja Kok gak apa-apa Jadi sama-sama Bahasanya aja Nah orang-orang itu juga gitu Mereka juga tidak religius Nah mereka mengucapkan Merry Christmas Dan seterusnya Itu umumnya dari bentuk Budaya saja Bahkan Santa tadi Misalnya kita lihat Santa itu adalah tokoh fitif Tokoh bintah Sehingga banyak orang-orang Di seni fundamentalis Yang maunya sesuai dengan Bible Itu mengatakan Gak ada itu Santa di Bible Coba cari di Bible Ada Santa itu Bahkan Santa Klaus Santa itu kan orang suci Wari Fatih kan sudah mencoret Santa Klaus itu dari daftar orang suci Karena setelah diteliti Ini terjadi berlebatan Ini asal dari Jermaka Dari menandana Dari legenda 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 seorang tokoh Yang Kononkabarnya juga tidak terlalu dendut Kabarnya Karena akhirnya gitu Entah kenapa Kok tidak menjadi dendut Ini menginat Nah terus kemudian Menjadi tokoh dari legenda Jadi sebetulnya tokoh ini juga bintah Kalau dalam konotasi Orang-orang yang fundamentalis Tidak ada Tapi inilah pinternya mereka Orang-orang yang terjadi Kenapa Karena kalau wajah Yesus Yang berdarah-darah Dikian saling Dikian ditampilkan Anak-anak kecil dari mana Mereka tahu Ketika mereka butuh sosok lain Yang mereka tampilkan Ini yang saya sebut proses Desakralisasi Kenapa tahu Jadi dari yang sakral menjadi profan Dengan bentuk Seorang yang sangat gendut Yang masuk lewat corong asap Gak tahu gimana bisa muat Saya sama Pak Adek Pasti gak muat Maksud corong asap Bahkan parahnya lagi Sekarang membawa masalah Sudah gak ada Pilih corong asap Jadi gak tahu Masuk lewat mana Nah dibuatlah legenda Dalam rupanya Menyerahkan hadiah Kepada anak-anak kecil Yang baik Jadi ini sebuah cara Untuk melayakan Christmas Bukan lewat Yesus Waktu Mel Gibson Membuat film Tentang Yesus Dan proses bagaimana Yesus itu Disiksa Sampai ke tiang saling Bagaimana Yesus mengeluh Eli-eli Lama sabachthani Tuhan-tuhan gimana engkau Nama engkau Negara lagu Dan seterusnya Betapa menderita Yesus saat itu Dan film Hollywood Mel Gibson Yang itu Banyak yang marah Banyak yang kaget Ternyata Sejarahnya Sejarah klam Sejarah perbuatan Sejarah mempermalukan Tuhan mereka Dan ini membuat Mereka Terkaget-kaget Karena mereka Tahunya Natal itu ya Santa ya Cabi dan Bucu-bucu itu Bahkan Mel Gibson Dikian habis Dulu Profesor saya Di Singapur Dia juga seorang Teolog Dari Apolim Maksud saya tanya Bagaimana Komentar tentang film itu Saya tidak mau menonton Saya mau menonton Bagaimana mempertontonkan Iman dan cinta Kasih yang selama ini Kita ajarkan Dengan ternyata Menampilkan Adegan yang sangat Tidak ada Itu Nah Jadi kalau Setiap Tahun Itu yang diceritakan Bisiwa itu Ini membuat orang Ketakutan Berarti manusia Beratakan dengan Kisah Kasih yang Mau disampaikan Karena itu Mereka bukit Tokoh lain Ditampilkan Nah Bagaimana dengan Pohon Natal Pohon Cemara Itu juga tidak ada Di Ini juga Bid-A Jadi banyak yang kita Anggap Atribut keagamaan Ternyata sebetulnya Ada dekorasi Satu Yang Tanpa itu Semua Mereka Tak bisa Merayakan Natal Bahkan Pendeta Katol Mengatakan Intinya Atribut Natal Itu ya Salin Ada salin Di luar itu Semua Sudah masuk Untung-untung Yang di Alin Nah Karena itu Untuk kita Bisa Antara Masyarakat Islam Dengan Masyarakat Non Mesti Di sini Kristal Yang merayakan Natal Untuk bisa Saling Berhubungan Baik Sarat pertama Adalah Kita harus Saling mengenal Kita harus Saling tahu Ini yang disebut Dengan The fear of the unknown Jadi Kita takut Pada sesuatu Yang kita tidak Mengerti Tetangga kita Takut Kepada kita Orang Islam Begitu melihat Istri kita Pakai Hilma Tanda kita Mengerti Tanda itu Kayak Apa Karena tiap hari Yang dia lihat Berita-beritanya Seperti itu Jadi Mereka tidak Mengerti Tentang Islam Maka tugas Kita lah Untuk menjelaskan Sebagaimana kita Juga tidak Mengerti Tentang mereka Karena itu Kita menjadi Sangat anti Sebaga kita Sangat anti Dengan berbagai Artibut-artibut Itu tadi Yang pada Dalam Kota Kristen Sendiri Itu dimesoalkan Itu menjadi Sudah menjadi Sekuler Di Natal itu Sudah disekulerkan Lewat diskon Boxing day Wajah Santan Cemara Dan seterusnya Yang sebetulnya Tidak ada Dalam tradisi mereka Aslinya Tidak ada Karena itu Kita harus Saling belajar Saling tahu Dan ini Yang disebut Dalam surat Al-Muntah Ayat 8 Allah tidak Melarang kamu Untuk berbuat baik Dan melakukan Tidur Terhadap Orang-orang Yang tiada Memeragimu Karena agama Dan tidak Pula mengusir Kamu Dan negeri Sesungguhnya Allah Menjadi orang Yang beragimu Jadi ini Batokan kita Dalam Kalau kita di Australia Tidak diperangi Pemerintah Australia Tidak melarang kita Membangun masjid ini Tidak melarang kita Solat 5 waktu Tidak melarang kita Berpuasa Tidak melarang kita Jakat Tidak melarang kita Mohonin haji Atau umroh Tidak melarang kita Tawai Tidak melarang kita Tadarusan Maka Allah mengatakan Kita harus Berbuat beri Kepada mereka Kita berlaku adik Karena dia tidak Memerani kita Tidak mengusir Cerita dari sini Bahkan Sejumlah refugee Dari Syria Ya dari India Memang-mah itu Diterima oleh Negeri yang terima Lalu ini Tidak melarang kita Kita sebut berakhir Saya punya contoh praktis Dua hal saja Yang lebih bisa Menjadi bahan diskusi Nanti mungkin teman-teman Bisa punya cocok atau lain Dengan supervisor Dengan apa Atau dengan kolega Di tempat kerja Yang pada diri Itu memiliki Dengan baik Waktu saya Tiga dari Brisbane Itu Tetangga saya Saya sahap pun Melengus Kenapa? Karena dia lihat Isi saya pakai jilat Lalu Dia tidak melenguk Terus kemudian Isi saya Emosi Meski kebangan sudah Bisa emosi Wah kita salah pilih daerah Ini Di daerah ini Anti-Islam Kita pilihnya kan Di daerah yang murah Ternyata Ini anti-Islam Di segala macam Waktu itu bulan apa? September atau Oktober Terus Saya bilang Tunggu sampai Desember Jadi dari bulan Oktober Sampai Desember itu Tiap ketemu ke Pasal Itu melengus Tanda itu Saya sahap Begitu Desember Saya buat kue Terus kita Antarlah ke sebelah Kita mengatakan Selamat Natal Merry Christmas Ini kue untuk kami Loh kamu sampai Beri Christmas Tidak Kita mesti buka Kami senang Buat tetangga kami Merayakan Hari Christmas Dan ini Sebagai aplikasi kami Langsung Salah tingkah Akhirnya Suari-suari Ketok Bawa buah Rupanya ini Buru-buru Beli ke Saya tidak enak Saya tidak punya apa-apa Untuk kamu Bagaimana Itu tidak apa-apa Saya baru tidak punya kartunya Kita pakai tulis kartu Kita siapkan semua Sejak itu Berubah Hubungan dengan baik Jadi semua Pemberitaan Tentang orang Islam Yang dianggap dari teroris Mentur Dengan kue Nah Jadi tadi juga gitu Sebelum saya ke masjid tadi Saya mampir ke rumah Landlord Bawa kue juga Bawa kue Landlord Kemudian Saya bilang Sampai si Haksir tidak tuh si kartunya Selamat datang Dan tolong Rednya jangan dinaikkan Nah Tapi Tidak ada hal Kita untuk memberikan hadiah Berbuat baik seperti itu Selamat kita masukkan Dalam uang muamalan Oke Yang kedua Kau kisah yang kedua Di principle itu Waktu anak saya masih kecil Si Heran Sekarang sudah Di mones Masih di tes Teman-teman itu Ada teman ulang tanda Membagikan Undangan Jadi semua sudah menunggu Dapat undangan Dia sudah menunggu Berdiri juga Tapi dia direwati Dan dia pulang menangis Dia salah satu yang tidak diberi undangan Nah Kemudian Saya mengatakan Wah ini rasis ini Saya harus lapor kepada Kepala sekolahnya Pada awal Tunggu sampai anak kita Orang tahu Nah Begitu Saya tahu dan tahu Saya minta Dia kasih ke semua Temannya itu Termasuk Yang kemarin Yang undang dia Nah Anaknya ini Lamput orang tuanya Maka besoknya Begitu kita Mengatakan Lamput orang tuanya Mendekati Saya Katakan Oh kamu Ngasih Ke anak saya Minta maaf ya Waktu dulu Anak saya Lamput Kita gak Menantangnya Nah Dia salah Tihak Karena kita Balas Dengan kembali Soalnya Kamu tidak tahu Bahwa kamu itu Meraiin Lamput Jadi pada Saya salah Saya nanti Kemudian Jadi ribut Jadi apa Karena kamu kan Pak Ide Saya tidak tahu Mesti boleh Ngasih Meraiin Lamput Gitu Jadi bukan Masalah Rasis Ini masalah Ketidak Pengertian Dan ketiba Salah paham Dan menimbulkan Kesetan Nanti dia Nah karena kesannya Orang Islam itu Gak bisa bercanda Orang Islam itu Ngaku-ngaku Kesannya Mungkin dia Belum rakam Santre Nah Karena itu Begitu kita kasih Widu Directing Kita kasih Yang Yang Dan Dan Dia Kalau Datang Menjadi Bukan Karena itu Kita minoritas Disini Kita yang harus Membuka diri Kitalah Para Mereka melihat Islam itu Bukan dari Quran Bukan dari Hadis Bukan dari Ahlak Nabi Muhammad Yang mereka Lihat adalah Dari kita Jadi kalau Kitanya Sudah tidak Mencerningkan Ahlak Nabi Muhammad Maka Itulah Kesannya Kalau Kita Jangan Tetangga Tidak Pernah Berbuat Baik Padahal Ajaran Tisab Tentang Tetangga Meskipun Dia Kafir Itu Luar biasa Sampai Di hadis Sohibur Itu Datang Ketika Nabi Sinam Duduk Datang Diri Jenazah Yahudi Nabi Pergiri Nabi 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 Itu Mayaknya Yahudi Nabi Tapi Dia Manusia Jadi Kalau Kita Mengatakan Pada Orang Disini Kalau Kalian Bukan Saudara Kami Dalam Agama Kalian Adalah Saudara Kami Dalam Kemanusia Sebagai Sama-sama Manusia Karena Itu Memanusiakan Manusia Jadi Karena Itu Kita The Feel of The Unknown Mereka Tidak Tahu Tentang Islam Mereka Tahu Sikap Kita Kalau Kemudian Kampus Para Mahasiswi Di sini Kampus Duduk Di Kelas Hanya Sama-sama Orang Yang Pake Jibab Terus Kemana-mana Pake Jibab Juga Sama Orang Yang Pake Jibab Terus Jangan Salahkan Kalau Mereka Menganggap Orang Islam Tidak Bisa Gari Sehingga Kalau Bisa Waktu Saya Putar Agar Orang Islam Yang Pake Jibab Duduk Yang Dengan Tidak Pake Jibab Orang Is Menganggung Saya Apa Mereka Bo Duduk Sama Kami Sama Kami Jadi Kita Yang Mereka Tidak Salah Belikan Kopi Kawan Kita Yang Musleh Apa Karena Kita Lari Berdaulah Dengan Cara Akhlak Kita Sudah Berdaulah Tapi Kalau Kita Senyum Saja Tidak Mau Mereka Duduk Saya Tidak Mau Tetangga Kita Tidak Kenal Kanan Kiri Nah Ini Memulian Jadi Pasal Nah Karena Itu Mari Kita Yang Minor Sini Kita Dua Muka Diri Sambil Pelan Pelan Kita Belajar Dentang Mereka Kita Belajar Hari Pasca Itu Apa Kita Belajar Telur Pasca Itu Apa Maksud Jangan Dikit Langsung Kita Haramkan Kita Apa Kalaupun Kita Mengharapkan Coba Kita Tahu Itu Maksud Begitu Juga Soal Pohon Nata Soal Topi Santa Klos Dan Situ Maka Semakin Tambah Ilmu Semakin Kita Tahu Mengetah Toleran Sebagaimana Mereka Tahu Tahu Tentang Kita Mereka Tidak Toleran Karena Jangan Disangka Orang Bule Dipaham Banyak Tidak Paham Waktu Saya Makan Malam Dengan Kawan Kawan Muslim Ketika Kemudian Mereka Minum Wine Dan Saya Tidak Minum Wine Mereka Bingung Saya Bila Bila Saya Muslim And What What With That Maksud Kalau Muslim Kenapa Kenapa Minum Minum Saya Tidak Minum 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 Kenapa Saya Baru Tahu Orang Islam Tidak Minum Minum Itu Peluang Saya Menjelaskan Saya Bila Ini In Australia If You Drink And You Dried You Are Stupid Right Yes But In Islam It Doesn't Matter Whether You Dried Or Not If You Dried You Are Stupid Dia Bulu Tanya Kenapa Kita Mulai Cerita Soal Perkara Ini Kesempatan Kan Begitu Nah Saya Kira Ini Mengantar Diskusi Dari Saya Mungkin Teman-teman Ada yang Punya Cara Punya Cerita Bagaimana Berhubungan Dengan Pembimbing Tetap Berhubungan Baik Tanpa Menggadehkan Rakyatah Kita Tapi Kita Menjaga Berhubungan Baik Bagaimana Caranya Bagaimana Tipsnya Mungkin Ada yang Berbagi Ada yang Nalaman Atau Ada yang Mau Pertanya Saya Buka Terima Kasih Mungkin Ada yang Mau Tanya Silahkan Tadi Bapak Ibu Yang Ada pertanyaan Untuk Seterantik Melanik Teman kita Ini Pak Bagaimana Menurut Dikama Berhubungan Baik Dengan Adakah Sebagai Orang Mesir Dengan Orang Western Atau Beratima Lain Terima kasih 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 Terima kasih